Terima kasih telah menonton! Sistem Telkomsel, Telkomsel tetap memprioritaskan perlindungan data pelanggan sebagai prioritas paling utama anak usaha dari Telkom Indonesia tersebut, bagi Telkomsel. Perlindungan data pelanggan selalu menjadi prioritas yang paling utama, ujar komunikasi perusahaan Telkomsel Deni Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Senin, tanggal 6 Juli 2020, menurut Deni Abidin, Telkomsel senantiasa memastikan keamanan data dan kenyamanan seluruh pelanggan dalam berkomunikasi. Dalam menjalankan komitmen serta kewajiban kami dalam memastikan keamanan data pelanggan, Telkomsel siap bekerjasama untuk membantu serta berkoordinasi dengan pihak berwajib atau aparat penegak hukum serta seluruh pihak terkait jika terjadi dugaan peretasan data pelanggan pada sistem kami. Dan akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, kata Deni Abidin, selaku badan usaha yang selalu patuh terhadap peraturan perundangan dan etika bisnis. Telkomsel mengacu pada standar teknis dan keamanan yang telah ditentukan bagi kepentingan penyelenggaraan jasa telekomunikasi komersial yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi internasional. Itu GSMA Maupun FTP nasional, Telkomsel juga sudah tersertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi. Dimana proses sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga internasional yang independen dan profesional, pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Telkomsel dalam rangka menanggapi keluhan dari Deni Saer. GAR mengenai perlindungan data pelanggan. Sebelumnya Deni Siregar melalui akun Twitternya meminta penjelasan kepada pihak Telkomsel terkait mengapa data pribadinya mengalami kebocoran. Deni akan menggugat operator telekomunikasi seluler tersebut ke pengadilan tersebut jika tidak memberikan penjelasan. Artikel ini telah tayang di Warpakota Live dengan judul data pribadi Deni Siregar. Bocor Begini tanggapan resmi Telkomsel jadi bagaimana menurut Anda?